Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys SketchUp 3D kali ini kita akan bahas cara membuat atap kubah Oke dan objek yang kita gunakan untuk membantu tutorial kita ini adalah Ini objek masjid di Istanbul, Turki Oke di negara Turki Dan ini uniknya masjid ini dari arsitektural kubahnya Jadi kubah dia itu gede banget, gemuk, jadi menyenangkan sekali kalau dilihat Oke Nah ini disini Ada yang aku kasih marking warna kuning Oke jadi ini sengaja aku delete atapnya, atap kubahnya Oke ini ada 1, 2, 3, 4 lokasi Yang satunya menaranya Oke nah disini aku delete sehingga kita bisa langsung praktekin Gimana langsung bikin kubah di bangunannya Oke jadi biar nanti langsung kalau aplikasi lebih mudah paham gitu kan Kan kalian kalau bikin atap itu dinding-dinding sudah ada bangunan jadi terus dilengkapi dengan atapnya Ini kita langsung akan lakukan prakteknya sama Jadi udah ada bangunannya kita tinggal tambahin atapnya Oke tapi pada video kali ini mungkin tidak kita jadikan satu tutorialnya karena nanti kelamaan banget Jadi pada part 1 ini kita akan bahas dulu aja Untuk bikin kubah utamanya yang besar yang di atas ini ya Yang kuning tengah ini Tengah belakang atas ini Oke kemudian nanti yang untuk kubah-kubah lainnya Akan dibahas pada video yang berbeda Nah ini ada berbagai bentuk disini kebetulan Jadi yang utama ini Ini nanti bentuknya kubah setengah lingkaran bulat biasa standar Yang tengah sini Kemudian yang lebih dibawahnya ini agak kecilan Ini yang disini Ini sebenarnya dia ada 4 posisi Nah ini aku delete satu saja untuk nanti kita belajar tutorialnya Ini bentuknya tidak sekedar kubah Tapi dia seperti helmnya panglima polim Oke paham masih saya Nah jadi setengah lingkaran bawahnya ada lebarnya lagi Ini kayak helm safety-nya orang-orang tambang ini Nah ini Kemudian yang satu lagi Dia ada menara kecil Dengan atap tidak kubah Tapi dia kerucut Kerucut tumpang ini Oke Kemudian satu lagi menaranya yang tinggi Nah ini Ini yang belum ada atapnya Dia seperti topi trompet ini ya Kerucut lincip sekali ya Runcing tinggi Oke Jadi nanti kalau aku jadikan satu Nanti terlalu lama videonya Jadi malah tidak konsen Kalau terlalu panjang Paling juga malah kita skip-skip Jadi tidak jelas Jadi kita baca dulu Yang pertama Jadi begini Kubah masjid besarnya ini Oke yang pertama Kita lihat menu Standart Sketchup Oh ya Dan saya kasih note disini Tutorial kita Ini kita tidak pakai Plug-in tambahannya Jadi lupakan Tombol-tombol Yang di install tambahan itu Jadi ini sengaja Saya akan Kasih tahu Gimana kita Bikin kubah Dengan pakai Tool-tool yang Standart saja ini Karena apa Kalau kita pakai plug-in Nah ini biasanya Yang pakai Sketchup ini kan Belum tentu Yang setiap harinya Dia mungkin Katakanlah draftman Yang berkecipung Di dunia gambar Bangunan Kadang-kadang Engineer yang Sketchupnya Hanya sebagai Tool alat bantu saja Untuk Mempercepat dia Menjelaskan saat presentasi Jadi Kadang-kadang Yang Pakainya hanya Sekilas-sekilas Sketchup ini Dia Tentunya Tidak bakal lengkap Sketchupnya Dia paling install Hanya Sketchup Standart saja Jadi tidak Tidak sempat cari Tool-tool tambahan Dia tidak paham Oke Jadi disini Saya akan Ajarin Gimana kita bikin Kubahnya ini Dengan menggunakan Tool-tool yang standart saja Jadi masih original Installan Sketchupnya saja Oke Disini kita Nanti Akan Yang utama akan Menggunakan Tombol ini Jadi follow me ini Oke Dalam membuat kubah Oke Sekarang akan kita mulai ya Sketchup 3D Yang pertama Kita harus Pastikan dulu Diameternya Oke Karena ini Bangunannya sudah ada Kita tidak perlu Ukur-ukur Apa Berapa meter Diameternya Tapi kita cukup Langsung ngikutin saja Ini dindingnya Sudah ada Jadi kita Kasih dulu Garis bantu Untuk Dapetin nanti Diameternya Oke Jadi ini kita Kasih garis bantu Nah Dari garis bantu ini Oh sebentar Kita harus pastikan Bahwa Ini terkait Tengah ke tengah Ini benar-benar Tengah ke tengah ini Ini aku ambil Yang sisi dalam Karena ini maksudnya Sepertinya dia ada Tepian lipatan Arsiteknya Aku ambil Yang paling tepi dalam Oke Kemudian Kita hubungkan Dengan kanan Yang tepi dalam Sudah dapat Oke Saya masih khawatir ini Dia terganggu oleh Dia terganggu oleh Ini yang disini Jadi kita Bersihkan dulu aja Ini disini ada banyak Kita ambil yang luar Kita ambil yang luar Kita ambil yang luar Karena kita Untuk Ini kan dia akan naik Jadi gak terganggu Sama yang bawah Oke Jadi kita ambil yang luar Kita ambil yang luar Nah udah Seperti ini kita udah dapat Diameternya Oke Oke Kita ambil titik tengahnya dulu Kita cari Ini udah ada ketemu Centernya Oke Jadi prinsipnya Gini Ini mungkin aku copy dulu aja Oh maaf Saya delete dulu ini Jadi saya Akan copy keluar Supaya Lebih mudah Dilihatnya Nah Ini gak tumpang Ini disitu Oke Nah seperti ini Jadi yang pertama Untuk membuat atap kubah Kita punya lingkarannya dulu Lingkaran Diameter Dasar kubahnya Oke Nah udah Kemudian Kubah kan bentuknya Setengah bola Itu ya Enggak walaupun Enggak Bola banget Setengah Nah itu kita bantu Dengan kurva Untuk kurva ini Kita bisa klik Di sebelah kiri Yang two point arch Oke Lalu klik saja Di sisi Ujung satunya Ke ujung berikutnya Oke Pastikan ini lurus Dengan Satunya Karena dia Supaya penuh nanti Lingkarannya Kemudian Klik disitu Lalu kita mulai Naikkan kurvanya Nah ini kita miringkan Kamu drag miring Supaya Arahnya nanti Benar ke atas Nah ini sudah ke atas nih Oke Dia sudah ke atas kan Nah Terus ini tinggal semua kita Misal Ini benar-benar Seperti yang berspeed bola Tapi kurasa Kalau masjid istambul Kita lihat Fotonya dulu Oke Kayaknya dia Agak-agak Ceper gitu ya Jadi Mungkin gak usah terlalu tinggi Gini Kita rendah aja Kira-kira Segini barangkali Oke Kalau ini hanya untuk Tutorialnya nanti Bagusnya gimana Bisa kamu beneran sendiri Nah ini kan Jadi kurang lebih nanti Seperti ini Oke kalau sudah Terus kita kasih Disini Harus ada permukaannya dulu Ini kan dia masih kosong ya Tembus Jadi kita Pakai line aja Kita hubungkan Ujung-ujungnya dulu Oke Nah sudah Kemudian Kita Ambil tengahnya Oh sorry Dia menceng soalnya Kita ambil tengah lingkarannya Lalu kita tarik tegak lurus Kadang-kadang terlalu banyak gangguan Seperti ini Oke Oke Oh maaf Ternyata garisnya melenceng Panasnya dia gak ketemu Oke Nah ini gak apa Ini sekaligus Untuk Kita biar tahu Pada saat Kita melakukan pekerjaan Nanti kalau pas ada kesalahan Jadi Sipungka Jadi sudah manfaatrin terus oke tengahnya center dan naikkan nah kita cukup separuhnya saja kurvanya oke seperti ini nah kemudian untuk lingkarannya ini ini kan dia masih banyak patah-patah jadi kalau pengen kita lebih smooth itu bisa kita klik minum dan belum kebagi nih kalau kebagi ya agak telat kayaknya coba kita select ini dia masih mau ya sebentar ya kan kita pilih pinggirnya saja semoga dia masih mau Hai eh defenya sudah enggak ada sayangnya Oke ini nggak apa-apa maksudnya seperti ini sih kita coba ulang bikin lingkarannya supaya ini lebih mulus itu maksudnya saya akan kasih lihat gimana bikin lingkaran lebih mulus Oke kita ambil aja radiusnya Hai tamburan lingkaran Hai Oke sekarang sudah jadi nah lalu tepi sudah kita pilih garis tepinya jadi terpilih kalau ini tadi nggak bisa nih saya bikin lagi akan ini masih jadi satu kemudian divide-click divide-click divide lalu kita masukkan angka 100 nah udah ini akan lebih mulus berbanding ini sebelah Oke jadi nanti harapannya aku banyak biar lebih mulus juga ini mungkin enggak sama bisa di muluskan nah mesin nanti sudah jadi kita copy aja biar cepat Hai tahu seri sebentar Hai nah copy hai 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 ini terlalu banyak gangguan titik nih Hai Oke kita khawatir kita salah ambil titik best point Hai Oke mungkin ini aku ambil best pointnya di center lingkaran aja karena tadi sudah aku divide 100 dia terlalu banyak nah ini kan sekarang sudah center Oke nah udah Hai kau udah tadi yang nggak pakai kita delete aja hai 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 sekarang kita mulai membentuk ubahnya Oke pertama kita klik lingkarannya lalu kita hai 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 ke full follow me lalu kita klik kemudian kita klik Hai hasil dari kutu nah sudah jadi oke seperti ini jadi penikupas sudah jadi Hai nah udah terus sekarang tinggal langsung bisa kita move ke sana mungkin tidak kita grup aja nah supaya dia nggak terganggu yep oke nice lalu kita move Hai Hai cek hai 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 kita letakkan di tepinya dia sepoin oke nice nah sudah jadi kemudian kita tinggal sesuaikan apply materialnya dengan material kubah yang lainnya yaitu klik dulu salah satu yang mau dituju Oke misalnya ini kalau kita kita pincet ini lampang wisat apa ini tulisannya nganggung oleh besoknya sampel paint Oke sampel paint Hai kita pencet oke pencet ini hadiah sudah maaf materi sudah otomatis akan mengikuti lalu catnya ini kita timpakan ke kubah kita sudah jadi selesai Oke banyak jadi mantap oke hafidin video tutorial kita yang pertama kali ini sudah selesai Hai ke nanti untuk atap yang lain jenisnya seperti yang hilang panglima polim dan kerucut nah segala macam nanti kita akan bahas pada video berikutnya Oke yang bener-bener bermanfaat Selamat mencoba dan diulang-ulang lagi kalau masih belum paham videonya tadi kamu bisa langsung praktek dan jangan lupa share ke teman kamu supaya bermanfaat Oke dan kah thanks for watching ya klik subscribe kasih like Oke see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati